Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau review makanan di rumah Nah sebelum makan, ingat ya Jangan lupa cuci tangan dulu Ambil sabunnya bro Cuci tangan bro, tak lali bro Nah, walaupun makan pakai sendok Atau pakai tangan, tetap baru cuci tangan Udah, terus dikeringkan Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau review makanan lagi di rumah lagi ya Nggak bosen-bosennya saya review di rumah Karena saya ini membantu meringankan penyebaran COVID-19 bro Makanya di rumah aja bro Jangan keluyuran Kalau kalian terpaksa keluyuran di luar Wajib memakai masker dan sarung tangan ya bro Dan harus jaga jarak juga bro Kali ini aku mau review makanan Yang aku beli lewat aplikasi online Yaitu Gojek atau Grab bro Nah, kali ini aku mau review makanan Hojwi Mi Mi Homa namanya kawan Nah, kali ini aku pesannya itu ada dua menu Yaitu, satunya mie Kan Hojwi Mi, jualannya kan mie Terus Mi Homa, masakan Chinese Food Jualannya kan pasti nasi goreng Nah, makanya aku belinya itu Mie-nya sama nasi gorengnya kawan Nah, ini penampakannya kawan Nah, aku pesan dua porsi ya kawan Nah, seperti ini penampakannya kawan Nah, untuk kemasannya ya kawan Kemasannya ini memakai kemasan stereo foam Ya kawan ya Bukan pakai kemasan yang klasik Yaitu pakai kertas makanan coklat Itu kawan bukan Pakai stereo foam kawan Jadi, kalau dibawa ke lokasi yang agak jauh Panasnya itu masih bisa tersimpan dengan sempurna Nah, ini stereo foam-nya itu nggak polosan aja ya kawan ya Nah, stereo foam-nya ini ada sablonanya kawan Di depannya Nah, sablonanya itu ada logonya Terus makanya itu menu favoritnya apa Terus makanya itu cabangnya ada di mana aja Nomor teleponnya itu ada apa Terus makanya itu website-nya itu di apa Nah, seperti itu Ada sablonanya Jadi, ini benar-benar niat banget ya kawan ya Bikin stereo foam-nya Oke, kita unboxing Ketua unboxing gudam loh ya Unboxing makanan kawan Pertama, nah ini yang aku pesan ya kawan ya Ini aku pesannya super duper yummy Mie-nya itu namanya super duper yummy Yummy Aku taruh di sini lah namanya Daripada nanti salah sebut kan bahaya Super duper yummy ini Harganya itu kalau di aplikasi online Baik Gojek dan Grab Itu harganya itu lagi promo kawan Aslinya itu Rp30.000 Promonya jadi Rp22.500 kawan harganya Terus yang kedua Aku pesannya itu Nah, kita buka Nah, nasi goreng mie haumat Nasi goreng mie haumat kawan Nah, ini nggak promo ya nasi gorengnya ya Harganya itu Rp36.000 di aplikasi online kawan Nah, nasi goreng mie haumat kawan Nah, nasi goreng mie haumat kawan Nah, nasi goreng mie haumat kawan Modelnya kayak gini Oke Seperti itu kawan Nah, udah Terus Sebelum itu Aslinya ini ya Nggak Cuman bisa order lewat aplikasi online Bisa take away sendiri ke tempatnya itu Cabangnya itu banyak ya kawan Ada yang di Jalan Kawi Ada yang di Malang Town Square Mari kita ada di MOG Dan ada di mana gitu Satunya lupa Ada di Esparman ya Jalan Esparman kawan Nah, kalian bisa take away Kalian juga bisa order lewat aplikasi online Baik Gojek dan Grab Untuk jam bukanya ya Jam bukanya itu mulai dari jam 9 Atau jam 10 Sampai jam 8 malam kawan Baik Take away Atau Order via aplikasi online kawan Oke Kita review sekarang kawan Jangan berlama-lama Karena saya sudah ingat Ini Mau review makan Untuk pertama kawan Super duper yummy-nya Nah Boleh kalian lihat Nah, aku jabarin dulu ya Sebelumnya itu Kita dikasih sumpit kawan Di dalamnya sini Sama Kuahnya kawan Nah Isinya super duper yummy Ini apa ya kawan Dapat Siomai Eh, kok siomai Pangside basah Nah, pangsit basah ya kawan ya Nah Dapat pangsit basah kawan Satu Terus sama itu ada potongan daging ayamnya Loh ini Potongan daging ayamnya Terus dapat Jamurnya kawan Ada jamur Terus dapat Siomai goreng Terus yang terakhir Dapat Pangside goreng kawan Jadi menurut aku ya Kita lihat aja ya Lauknya itu banyak Satu Dapat pangsit Basah Kedua Pangside goreng Terus dapat Siomai Siomai goreng Terus Terus Taburan Daging ayam Terus Jamur Terus Terus Minyak Terus dapat Sayurnya Menurut aku Lauknya ini Sangat-sangat Banyak Pilihannya Banyak Sekarang kita coba Kita coba Siomai Basahnya Bro Eh kok Siomai Basah Pangside Basahnya Nah kita coba Pangside Basahnya Kulitnya Agak Tebal Terus Kulitnya itu Tidak ada Rasanya Apa-apa Biasa Tebungan Biasanya Isinya Banyak Bro Bener-bener Daging Sapi Pake Daging Sapi Mantep Terus Kita coba Jamurnya 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 Nimpu Terus Rasanya Itu Condong Kemanis Manis Manis Sikit Terus Potongan Daging Ayam Potongan Daging Ayam Ini Lembut Terus Kerasa Banget Ayam Rasanya Condong Ke Asini Beda Dengan Jamurnya Tadi Condong Kemanis Sekarang Kita Coba Siomai Goreng Siomai Goreng Kita Coba Siomai Goreng Ini Besar Lur Siomainya Ini Tepungannya Crispy Berhubung Ini Pesannya Lewat Aplikasi Online Akan Kena Air Membut Ini Jadi Agak Kurang Rispy Terus Wih Dagingnya Itu Kek 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 Dan Buah Enak Manisnya Ada Asiknya Ada Cuma Condong Kemanis Sedikit Oke Sekarang Kita Aduk Sampai 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 Lupa Ini Kuahnya Dulu Kita Coba Buahnya Kita Coba Kuahnya Ini Ya Buah Kuahnya Menurut Aku Ya Biasa Air Putih Ditambai Garem Sekarang Kita Coba Mienya Buah Mienya Ini Keriting Agak Keriting Nah Mienya Agak Keriting Terus Tipis Kecil Kecil Gitu Dan Kekenyalannya Mantep Pas Ya Terus Berminyak Sedikit Masanya Asing Manis Gurih Enak Bro Apalagi Kalau dicampur Sama Lainnya Wuh Mantep Bro Enak 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 Rasanya Menurut aku Enak Porsinya Banyak Ini Karena Lautnya Banyak Terus Ini Mienya Keliatannya Homemade Terakhir Bang Bang Sip Goreng Berminyak Coba Abungannya Tebel Tapi Renyak Anak Kita Coba Daging 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 Ini Ambil Sama Dengan Pakis Basanya Asalnya Sepertu Itu Daging Sabinya Terasa Oke Berikutnya Bro Berikutnya Kita Coba Nasi Goreng Nih Homa Nah Ini Nasi Goreng Nih Homa Mantap Bro Kita Lihat Ya Isinya Ada Apa Jadi Isinya Nasi Goreng Ini Nasi Goreng Nasi Nasi Coklat Coklat Gitu Gitu Barna Kecoklatan Gitu Terus Dapetnya Ikannya Itu Potongan Potongan Bakso Terus Dapet Udang Dapet Udangnya Terus Dapet Hammer Terwash Terus Dapet Potongan Gaging Ayam Nah Ini Terus Ini Kalau Aku Bilang Telurnya Banyak Bro Potongan Telurnya Kecil Boleh Lihat Sekarang Kita Coba Langsung Aja Tidak Perlu Coba Ikannya Kita Langsung Mangat Hei Laki Rasanya Ini Sedap Guri Berminyak Sedikit Terus Condong Keasin Sedikit Ada Manisnya Dan Ada Aroma Smoky Smoky Dikit Dan Ini Menurut Aku Nasi Goreng Nasi Goreng Bukan Nasi Goreng Biasa Yang Kaya Akan Daging Jadi Nonjol Rasa Daging Ini Nasi Goreng Benar Benar Berbobot Kalau Kita Makan Nasinya Saja Sama Kotongan Telurnya Itu Rasa Nasi Goreng Kerasa Banget Dan Agak Berat Ini Berbobot Ini Dan Menurut Aku Nasi Goreng Enak Untuk Positinya Nasi Goreng Ini Suara Tanya Loh Mungkin Aku Satu Positinya Kalau Aku Habisin Kau Wenyang Banget Bro Bos Bos Ini Porsinya Buat Dua Orang Harganya Tadi 36.000 Ya Worth it Untuk Kesimpulannya Ya Bro Untuk Kesimpulannya Itu Menurut Aku Porsinya Baik Yang Minyak Dan Nasi Goreng Itu Banyak Ya Bro Ya Baskak Gintang Disini Untuk Porsi Nah Untuk Laut Di Kedua Menu Tersebut Terutama Minyak Laut Itu Benar Bawah Bawah Minyak Bro Wih Gila Super Duper Minyak Juara Bro Terus Untuk Rasanya Itu Menurut Aku Semuanya Enak Mantep Terus Untuk Harganya Ini harganya Worth it Ya Nah 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 Kasih Bintang Oke Sekian Review Kali Ini Terima Kasih Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Saya Terima Kasih Terima Bawah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton